Shalom saudaraku, kita berjumpa lagi dalam renungan motivasi dan inspirasi kehidupan Jangan takut menghadapi kehidupan, yakini bahwa hidup ini berharga untuk dijalani Dan keyakinan anda akan membantu menciptakan sesuatu Siapakah yang dapat mengalahkan dunia? Saudaraku yang terkasih, kita percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Allah yang berkenan menjadi manusia dan memasuki kehidupan di dunia Ikut mengambil bagian dalam semua kegiatan manusia Karena itu dia juga turut merasakan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita Dengan segala pencobaan yang terjadi maupun peneritaan yang kita alami Demikianlah berita kitab suci Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan Mengasihi juga dia yang lahir daripadanya Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah Yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya Sebab inilah kasih kepada Allah Yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya Perintah-perintahnya itu tidak berat Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia Iman kita Siapakah yang mengalahkan dunia Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Sudaraku yang terkasih Beriman kepada Yesus sebagai anak Allah Adalah keyakinan bahwa Allah mengambil bahagian dalam seluk-beluk kehidupan kita Sehingga kita dapat mengalahkan dunia William Barclay dalam bukunya Menyatakan bahwa Sekali kita memiliki iman kepada Yesus sebagai anak Allah Maka hal-hal inilah yang akan terjadi dalam kehidupan kita Yang pertama Kita mempunyai pertahanan untuk melawan bahaya-bahaya yang disebabkan oleh dunia Karena kehadiran Yesus dalam hidup kita Maka kita memiliki penangkal yang ampuh untuk melawan segala pencobaan dan penyakit yang ditimbulkan oleh dunia Yang kedua Kita mempunyai kekuatan untuk menghadapi serangan-serangan dunia Karena Yesus telah memasuki kehidupan manusia Bahkan sampai mati di kayu salib Maka ia dapat menolong kita menghadapi segala kekecewaan, kekhawatiran, keputus asaan, kebingungan dalam kehidupan Dan yang ketiga Kita mempunyai pengharapan mengenai kemenangan terakhir yang tidak terbinasakan Dunia telah memperlakukan Yesus dengan cara yang terburuk Namun dia menang Sesudah salib Maka tibalah kebangkitan Sesudah ia dipermalukan Maka tibalah kemuliaan Siapakah yang mengalahkan dunia Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Sudaraku yang terkasih Yesus adalah Allah yang hadir dalam kehidupan manusia Dia telah menang atas segala kesengsaraan, penderitaan, dan kematian Dia akan senantiasa bersama kita Dan kita pun ikut serta dalam kemenangannya Yesus Kristus yang bangkit telah menaklukkan kematian Dialah yang memberi jaminan kepastian keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya Sudaraku yang terkasih Siapakah dapat mengalahkan dunia Hanya orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah Amin